Diduga menjadi korban pembunuhan dua jasad pria yang diduga anggota LSM dan wartawan Mingguan dibunuh secara sadis. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad korban diotopsi di RSU Jasamen Saragi, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Jasad Martua Siregar yang diduga berprofesi sebagai wartawan Koran Mingguan dan Maraden Sianipar, anggota LSM dibawa ke instalasi jenazah RSU Jasamen Saragi, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka senjata tajam di sekujur tubuh kedua korban. Sebelumnya, kedua korban ditemukan tewas secara mengenaskan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Ciali Barombang, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Kasus ini dalam penyelidikan Polres Labuan Batu. Pola luka yang hampir sama, yaitu keseluruhannya mengalami kekerasan tajam. Kekerasan tajam tersebut, ada yang sudah pasti kita temukan bertanggung jawab mengakibatkan kematian terhadap korban dengan mekanisme kematian rata-rata oleh karena pernalahan. Terkait dengan luka mana yang menjadi luka pertama, atau kemudian luka mana yang bertanggung jawab mengakibatkan kematian, kita belum bisa menyampaikan ke publik karena hal tersebut terkait dengan proses penyelidikan.